Selamat sore Hari ini gue udah di bengkel 302 Custom Dan Ini adalah episode yang Lo pasti tunggu, yaitu Celomet, Celoteh Motor Bareng Jamet Tidak Malam di Strait FK S9 Tunggu-tunggu 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 Celomet Ini adalah motorcykel saya Maaf itu jep style? yaa.. tentu! jep style tapi tanky, combination dan cafe racer tapi dia punya budget dia punya budget 10 milion 10 milion dia bilang 20 milion apa sih? negosibel full paper 200 dan karburator 28 eh 28 dan itu dengan registrasi sorry? apa itu? ya dengan registrasi nombor nombor, nombor, nombor nombor, nombor kokong konnet, konnet ini berkata jadi ini sebuah kartu ya, kartu legal BPKB dan berapa hariannya itu? berapa banyak? hariannya kamu mau berapa? berapa hariannya? 20 milion apa yang hariannya? mungkin mungkin 17 mungkin 17 dia punya maksimum 10 jadi kita akan mencari oke, oke tidak masalah terima kasih banyak eh, Jamet bisa ngomongin dia sangat bagus terima kasih banyak terima kasih banyak bertemu lagi dengan saya, Jamet hari ini saya akan memberbagi tips kepada teman-teman semua yaitu tips safety riding agar anda terhindar dari kecelakaan hahaha oke tips yang pertama adalah gear atau equipment apa saja yang harus disiapkan untuk kita berkendara? yang pertama adalah sarung tangan nah, sarung tangan kenapa harus pakai sarung tangan, Met? kenapa harus pakai sarung tangan? karena agar tidak terjadi sesuatu yang karena sebagaimana semestinya yang kedua adalah kardus kenapa kalau pakai kardus? karena kalau kita begini contoh nih ya ini kita tadi tali pakai tali, pakai silok pakai kabel tis begitu kita gini yang akan sobek adalah kardusnya bukan tangan kamu buktinya ya, tangan saya tidak apa-apa tadi keras loh, ya kan? yang ketiga adalah helm yah, helm kenapa gunanya helm? helm untuk melindungi kepala anda dari benturan contoh seperti ini ketika anda terbentur dah kepala anda akan safe tapi kalau half face kan muka tidak aman, Met? nah kalau half face kan memang tidak aman karena muka tidak tertutupi kan? tips saya adalah pertama pakai ini saus salah satu equipment yang selanjutnya adalah ini yaaa, penggaris kenapa? tetap harus pakai penggarin karena kalau anda lagi mengendari sepeda motor harus jaga jarak jadi kalau ada mau berhenti anda harus turun dulu anda harus turun dari kendara anda dan mengukur dari depan anda seperti ini minimal adalah 100 safety nah ini selalu sediakan di kantong anda biar anda selalu safety dan aman terpercaya oke tips kelima masih seputar equipment sepatu kenapa sepatu? karena sepatu akan melindungi anda dari cantengan akan melindungi anda dari kutu air akan melindungi anda dari gesekan aspal nah pakai sepatu gini jadi kalau jatuh nggak apa-apa kalau nggak punya sepatu tipsnya adalah gampang pakai helm dipasang di sini helmnya nah kayak gini harus dipasang di sini sampai bunyi klik nah tuh sampai bunyi klik kan nah gini kan terus di pinjek gini aman dong yang penting esai di standar nasional Indonesia jadi kakimu akan aman terus tadi gua membahas tentang seputar equipment dan yang selanjutnya gua akan membahas tentang attitude lu berkendara apa aja sih yang meliputi attitude berkendara itu? salah satunya adalah cara lu membawa motor di jalan yang pertama tidak gerusak-gerusuk yang kedua cara belok atau memakai sein harusnya bagaimana yang ketiga itu nah gitu ya oke abis ini gua akan mencontoh akan nyontohin lu semua bagaimana attitude yang baik untuk berkendara di jalan oke tips pertama adalah cara menggunakan sein kalau mau belok dinyalakan seinnya dulu terus berhenti terus berhenti nah berhenti nah berhenti dulu saya udah dinyalakan ya saya udah dinyalakan berhenti terus bicara saya mau belok ya saya mau belok pak motor saya mau belok ke kanan ya motor saya mau belok ke kanan deh pak oke oke baru belok baru belok udah aman oke tips kedua menggunakan klakson yang baik dan benar dengan normal 2 pak on oke setengah 6 3 i 4 6 6 tips menggunakan klakson yang baik dan benar oke tips terakhir agar anda terhindar dari kecelakaan gunakan terus gigi satu dalam jangka 15 kilo gigi satu terus sampai 15 kilo oke oke my friend and sister and the field like that and the tomorrow last night tadi saya sudah menjelaskan bagaimana tips safety bagaimana tips safety riding yang baik dan benar semoga ini bermanfaat untuk anda oke the last night of the trees and the light dead and the come true and the come dead F.U.S.T.N. at handems tomorrow see you tomorrow bye bye